Kalian liat, aku itu main selalu di belakang musuh coy Nah, kalian liat nih Selalu nge-ganking di belakang musuh guys Supaya kita bisa gigit coy Tuh, kalian liat guys Permainannya sangat-sangat Mantep jiwa coy Kita liat guys Selalu aku nge-gank itu dari belakang Gitu coy Kalian liat coy Legendary kita dapetin guys Kalian liat disini Kita dapet double kill coy Dan satu lagi Triple kill coy Dan kita mau lagi maniak coy Dan yang terakhir guys Kita harus mendapatkan savefits coy Boom, savefits Rata semuanya Dan kita mati, kampret emang guys Parah lho, mati kita lho Halo temen-temen semuanya Sebelum kalian menonton video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe Yang anda di bawah ini Dan dinyalakan tombol lonceng notifikasinya ya guys Halo temen-temen semuanya Ketemu lagi di channel Budionowong Jadi guys, di video kali ini Karena banyak banget dari penontonku Yang waktu aku last streaming itu Nyaranin aku untuk Buat tutorial Hellcurt Jadi di video kali ini kita akan membahas Cara pemain Hellcurt yang baik dan benar Dan sebelum kita menuju ke gameplaynya Kita akan bahas untuk equip yang dipunyai oleh Hellcurt guys Kita langsung membahas gearnya Let's go Nah guys, disini kita udah masuk di dalam gearnya guys Nah, untuk gearnya Hellcurt itu Sebenernya itu ada banyak macem sih Ada banyak macem Kalian mau buat itu kayak gimana Cuman biasa Buir favoritku yang kalau aku main Hellcurt itu Pake build yang pertama Yang namanya ini best Yang pertama itu aku buat sepatu asis Tapi sebelumnya kita buat jungle level 2 dulu Itu wajib banget Karena Farminya Hellcurt itu cepet banget Kalau pake jungle level 2 Dan lalu kita bikin sepatu asis Gunanya kita untuk mendapatkan asis Kalian udah pasti tau lah coy Terus untuk item selanjutnya Kita menggunakan Blade of Despair Ini emang semua Rata-rata pemain Hellcurt emang pake Blade of Despair Karena supaya damage burstnya dia tinggi banget Dan sakit banget coy Dan untuk item selanjutnya Kita membuat Endless Battle Kalau selama aku main Hellcurt guys Build Endless Battle Ini emang cocok banget buat Hellcurt Karena dimana kalau misalnya BUD udah jadi Dan Endless Battle udah jadi Itu bakal sakit banget damage-nya guys Musuh itu bisa meminta ampun Gak sekali kena jebus itu Rancur rata semua coy Setelah itu kita membuat Malefic Roar Kenapa aku membuat Malefic Roar Karena biasa tank-tank itu Tebel banget coy Kalau udah buat item defense Itu gak ada rasanya kita defense-nya Makanya kita bikin Malefic guys Biar tembus guys Sampai kotanya tembus Setelah itu kita bikin Yang namanya Demon Hunter Dimana kalau misalkan Demon Hunter ini Memiliki pasif unik Dimana kalau misalkan kalian Mukulin tank Itu bakalan Memberikan 9% dari HP target Itu bener-bener sakit banget coy Dan untuk item yang terakhir itu Aku buat Rose Gold Meteor Dimana kalau misalkan Yang aku jelaskan di gameplay nanti Itu hero Elker itu adalah Hero yang tipis guys Kalau misalkan kalian salah sedikit lompat Kalian gak punya item defense Sama sekali kayak Rose Gold Bakal mampus kalian guys Bakal mati coy Kalian bisa juga beli item yang namanya Immortal juga oke banget sih Cuman kalau kalian damage ya Salahanku Rose Gold lah guys Itu lebih mantep banget coy Dan untuk Kita menuju ke Emblem-nya guys Nah untuk Emblem itu aku memakai Emblem Bounty Biasanya yang talentnya itu full Speed-nya full Lalu Invasion-nya full Dan lalu kita menggunakan Bounty guys Seperti ini talentnya Dan kalian tau lah Seperti ini talentnya rata-rata Orang-orang juga kayak gini Dan untuk spellnya guys Spellnya kita menggunakan Petrify Itu udah pasti guys Gak ada yang lain spellnya Kalian mau pake spell yang lain Itu rugi banget Yang paling pasti itu Petrify Itu udah paling bagus buat Helcurt Gak ada yang bisa mengalahkan spell ini coy Yang terbaik buat Helcurt itu adalah Petrify Udah gak ada lagi Dan Tanpa apa-apa sih Kita langsung menuju ke dalam gameplaynya guys Let's go Alright guys Disini kita udah masuk ke dalam gamenya Disini aku bermain hero Helcurt Disini aku mau ngajarin kalian Cara main Helcurt yang baik dan benar guys Nah Disini Kalian kalau tau Helcurt ini adalah hero yang paling Ditakutin oleh semua orang guys Karena hero Helcurt ini Bener-bener wah gila sih Dia itu memiliki damage output yang sangat besar Untuk awal-awal guys Dan dia itu bisa nge-salen hero Dimana itu bener-bener oke banget ini hero Disini aku mengambil Di mid lane Dan menggunakan Spellnya itu Petrify Yang bisa pekuin lawan Dan menggunakan emblem assassin bounty guys Nah Disini Kalau Helcurt itu Kalian bisa mainin di dua laning Yaitu di laning mid Sama di laning bawah Atau di atas juga bisa Cuman biasanya itu Helcurt ini lebih ke arah hero di bawah Coy Jarang banget hero di mid Cuman bisa juga kok hero Helcurt di mid Buktinya kita main di mid coy Disini Yang paling penting harus kalian ketahui guys Hero Helcurt ini Cara mainnya itu Beda dari hero yang lain Karena dia itu mainnya Kalau bisa itu bokong dari belakang Dan Hero ini itu Apa ya Dibilang empuk banget Soalnya kalau misalnya kalian Salah sedikit aja guys Kalian bisa fatal Karena kalian bakal mati Karena hero ini tuh Dia emang sakit Kelebihannya dia sakit Tapi kelemahnya Dia tuh bener-bener Kayak mudah banget matinya Kalau kalian tuh Mainnya tuh ngasal guys Kalian luarnya tuh ngasal Kalian gak ngerti cara mainnya Kalian langsung pake Langsung lompat sembarangan Itu bakal Nyebabin kalian mati coy Disini kita Beler-beler apa ya Mencoba untuk mengganking Tapi Gak mati coy Kampet emang musuhnya Disini kita bener-bener Main sabar Dan kalau kalian tau Kalau kalian main di mid Jangan lupa Gold buff itu penting coy Nah guys disini Kita mencari Apa ya Mencari turtle Karena dimana Turtle ini Penting banget buat kita coy Dimana kita udah Menang gold awal-awal Kita bisa war Kita bisa dapetin turtle Itu adalah sesuatu yang bagus Buat kita coy Disini kita mendapatkan Turtle yang pertama Nah Kalau kalian gak tau guys Hellcurt ini Punya skill pasif Dimana kalau misalkan Dia dipukul oleh musuh Musuhnya itu bakal ke silent Itu bener-bener oke banget coy Itu bener-bener Mengganggu banget semua hero Dan itu bakal nyebabin Apa ya Hero itu jadi kayak Apa ya Apa ya Jadi males gitu loh Takut sama Hellcurt coy Karena dia itu punya Silent yang luar biasa Skill satunya itu Area juga Disini kalian liat coy Kalian liat disini Blinknya Hellcurt Skill satunya itu Silentnya area guys Kalian liat disini guys Gusionnya gak mati coy Karena budi ini jago Gitu loh Gak mati kita guys Nah disini guys Gusionnya itu mati Karena dia itu mati Sangek guys Terlalu nafsu Ikat guys Nafsu itu membunuhmu coy Disini kita bener-bener Mainnya itu bagus banget Untuk item pertama Biasanya aku beli item Jungle level 2 guys Yang dagger itu loh Yang putih itu loh Habis itu Untuk item keduanya Kita beli Sepatu asis Supaya kita itu Bisa mendapatkan asis Karena Hellcurt ini Ultinya itu enak banget Buat cari uang coy Dimana kita Kalau misalkan Dari misalkan kita di atas Di bawah itu ada war kan Kita tinggal menggunain ulti Itu bisa dapetin Asis gold Itu bener-bener oke banget coy Disini guys Kita mainnya itu Wah gila sih Musuh itu tergagung-gagung Dengan budi coy Main itu otaknya Gak boleh ngekill doang guys Karena kita harus ingat Dimana-mana level Dan gold itu adalah segalanya Bukan masalah kita Ironya sakit Kita udah menang gold Kita terus ngekill Enggak coy Kita gak boleh ngelupain Gold buff juga Itu penting guys Supaya kita itu menang Pasti menang itu Kita harus kaya Dan level kita tinggi Disini guys Kalau urusan menyampa Budi itu nomor 1 guys Pasti kita dapet nomor 1 Menang itu menyampa Menang itu aku guys Gak ada kalau kita ngekill itu Harus buat budi guys Gak bisa buat orang lain Pokoknya budi harus dapet kill Nah guys Disini kita mencoba untuk Kemit guys Disini kita lihat Tower mid kita itu udah di post Dan kita harus nge-dev coy Jangan sampai tower kita jebol Dan akhirnya tower kita ini jebol loh Kampret Gak ada yang mau nge-dev loh towernya loh Bingung aku sama temen kita Dan kita gak mati coy disini Wah kalian lihat Tangan budi itu cepet guys Ketika mau di kill Pakai petrify Gak mati kita Kita gak mati coy Uh disini coy Aku tanpa basa-basi Langsung maju Dan kita melawan killing spree coy disini Permainnya sangat-sangat Cakep dan indah dari budi guys Disini auroranya Aurora pun mati sama aku guys Dia banyak macam-macam kali dia sama elkert Belum tau elkertnya siapa yang main guys Disini guys Yang kalian ketahui Kalau udah saat-saat kayak gini Kita tuh bisa tertel coy Itu bener-bener hal yang paling-paling oke banget coy Hal yang aku paling kesel disini Darahku itu udah sekarat coy Gila loh Kalau masih mau diambil lagi ya guys Parah nih guys Gak ada yang mau bantuin loh Sampai darah sekarat gini guys Intinya kalau misalnya kalian main elkert itu guys ya Kalian bokong yang pertama Yang kedua Manfaatin pasif kalian Itu bisa cancel ulti kayak Mino Itu udah ke cancel kalau sama elkert Dan yang paling penting itu satu guys Ultinya elkert itu dia akan gelapin musuh Nah Itu hal yang paling dibenci sama banyak orang Kalau misalkan mapnya musuh gelap Itu bakalan kayak orang itu jadi mundur guys Jadi kayak Misalkan kita itu udah yakin menang war Tapi kita gak jadi war Karena kita gak yakin guys Karena gelap coy Uh kalian disini kalian lihat coy Uh ratai guys Kita menangani step bubble disini coy Udah bener-bener gak terkalahkan guys Ini kadal kalau aku yang main coy Kalian lihat Aku itu main selalu di belakang musuh coy Nah kalian lihat nih Selalu ngegenking di belakang musuh guys Supaya kita bisa gigit coy Tuh kalian lihat guys Permainan yang sangat-sangat Uh mantep jiwa coy Rata semua musuhnya coy Gila loh Kalian lihat sendiri guys Permainan ini jago banget coy Sombong amat Ingat Ini main del card Harus bokong dari belakang coy Kalau kalian udah bokong dari belakang Kemenangan kalian tuh bakal tinggi Karena musuh itu bakal kaget Biasa guys kebanyakan Kalau orang panik itu Biasa mencet sembarangan guys Uh gitu guys Bingung dia kalau udah digeng dari belakang Pusing dia coy Dia tuh pasti kayak Kaget panik guys Kalian tau lah sendiri Kalau kalian panik itu gimana main Mobile Legends Sembarang tombol itu di klik guys Sampai tombol penyerah itu di klik Waduh kok jadi sombong Bodo amat guys Yang penting kita harus menyombong dulu guys Kita jago soalnya Sombong amat Kita lihat guys Selalu aku nge-geng itu Dari belakang gitu coy Uh kalian lihat coy Legendary kita dapetin guys Kalian lihat disini Kita dapet double kill coy Dan satu lagi Triple kill coy Dan kita Mau lagi maniak coy Dan yang terakhir guys Kita Harus mendapatkan Save face coy Boom Save face Rata semuanya Dan kita mati Kampret emang guys Parah loh Mati kita loh Terlalu mukil kita ini Mati jadinya Tai kucing emang Mati gara-gara tower loh Tower Mobile Legends ini Sakit banget loh guys Mungkin harus dikecilin Dimensi tower guys Biar kita dapet save face lagi guys Kampret emang towernya ini Kurang ajar guys Sakit banget tuh Nah guys Disini kita udah bangkit lagi guys Habis dibunuh sama tower Kurang ajar itu towernya loh Sakit banget guys Tapi gapapa guys Kita dapet save face coy Itu bener-bener oke banget sih guys Kalau menurutku Lumayan coy dapet save face Kapan lagi kita dapet save face coy Main hero favoritku ini Udah pasti auto win guys Kemenangannya itu 99,999% guys Disini Kita Pokong lagi musuhnya guys Yang kita incer auroranya duluan Karena kenapa kita incer aurora Karena aurora itu bisa ngestun coy Itu hal yang paling berbahaya Buat elkert coy Kalau bisa semua hero yang bisa stun Itu dibunuh dulu guys Kalau misalkan udah mati Waduh kita udah enak banget coy Mau main gimana-gimana Udah menang coy Karena elkert ini Kelemahannya itu Liru stun guys Jadi sekian dulu untuk Tutorial elkert dari aku Kalau misalkan kalian suka Sama video ini guys Jangan lupa kalian tekan tombol like nya Dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian itu Bisa bermanfaat juga Diramein konten-kontenku Dan yang penting Jangan lupa di subscribe Yang belum subscribe coy Komen di bawah Kalau kalian punya masukan yang lain Kalian bisa komen di bawah coy Oke So thank you for watching Kita dapat MVP coy Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax